Intro Memasuki berakhirnya libur sekolah Pulau Kembang yang terletak di tengah sungai Barito merupakan objek wisata alam hutan berupa hutan mangrove yang dihuni ratusan warik. Pengunjungnya terlihat sepi, tampak hanya ada beberapa buah kelotok yang merapat ke dermaga yang ada di pulau seluas 60 hektare tersebut. Memasuki berakhirnya libur sekolah Pulau Kembang yang terletak di tengah sungai Barito merupakan objek wisata alam hutan berupa hutan mangrove yang dihuni ratusan warik. Pengunjungnya terlihat sepi, tampak hanya beberapa buah kelotok yang merapat ke dermaga yang ada di pulau seluas 60 hektare tersebut. Untuk menuju ke Pulau Kembang, bebuan wisatawan bisa menggunakan kelotok wisata yang ada di siring Jalan Pierre Tendean, Banjarmasin Tengah. Di siring tersebut terdapat dua buah dermaga, yaitu Parak Menara Pandang Wan Patung Bekantan. Bagi nangrombongan bisa mencarter sebuah kelotok, namun nalsurangan bisa membayar Rp35.000 seorangnya. Perjalanan menyusuri sungai sekitar 30 menit ini tentunya sangat menyenangkan. Menariknya menyusuri sungai ini, lantaran banyak pemandangan nang bisa dilihat, termasuk melihat Kampung Sasirangan, Destinasi Wisata Religi Langkaya Masjid Sultan Suriancah, Wan Pemakaman Raja Banjar Sultan Suriancah di kawasan Kampung Kuin, Banjarmasin Utara. Salah seorang P3K Kementerian Lingkungan Hidup Wan Kehutanan Abdul Ajis, Wayarita Kuni Prima TV jelang tengah hari Minggu 4 Agustus 2019, mengakui bila sehabis liburan ini pengunjung lang datang ke Pulau Kembang, jauh berkurang bila dibandingkan hari libur sekolah. Terbukti setelah Lebaran Idul Fitri lalu, pengunjungnya sekitar 1.000 hingga 2.000 orang dalam seminggu. Bebeda dengan hari biasa, hanya sekitar 600 orang seminggunya. Mengenai kurangnya fasilitas nang ada di Pulau Kembang sebagai pendukung destinasi wisata ini, menurut Abdul Ajis, dulunya pernah ada wacara membenahi destinasi wisata Pulau Kembang ini, kemungkinan masih dibicarakan di pemerintah pusat. Kalaunya liburan panjang, kalaunya liburan hari Minggu biasa saja. Kayak gini kan liburan hari Minggu biasa nih, ya kurang juga sih karena nggak terlalu rame kayak libur-libur panjang gitu. Pak, ini dari pihak Pemkapnya kira-kira keinginan untuk menambahnya apa, menarik itu biar tambah menarik gitu? Kalau kami orang lapangan sih Mas lah, soal itu dulu pernah katanya diusulkan-diusulkan, mungkin dari, ini kan Pulau Kembang ini dibawah kementerian nih, dibawah kementerian nih, di bawah hidup kehutanan. Jadi kami ini sebatas di lapangan aja, mungkin dari orang-orang atas udah ada juga sih, yang mungkin omongan dari sana, mungkin kami nggak terlalu tahu. Jadi teman menarik gitu lah. Iya sih, kalau hari Minggu, hampir sebagian pengunjung selalu ada musuhkan Pak, ditambah lagi pas kita tukang. Layani aja Pak. Oh iya 7500 Pak. Pulau Kembang namanya menjadi salah satu objek wisata berada di dalam kawasan hutan di Kabupaten Baritokwala, yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup Wan Kehutanan ini, hanya bisa dicapai dengan menggunakan transportasi banyu. Di dalam kawasan hutan wisata ini, terdapat altar yang diperuntukkan sebagai tempat meletakkan sesaji. Pulau Kembang namanya dilambangkan dengan dua buah arca berwujud warik berwarna putih, oleh warga dari etnis Tionghoa biasa digunakan untuk nazar tertentu.